Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Firenda Aprilewati Dari Pendidikan IPS Angkatan 2017 Video ini akan menjelaskan mengenai Model Pembelajaran Group Investigation Kade yang saya ambil yaitu Kade 3.1 mengenai Sumber Daya Manusia Dengan subtopik keanekaragaman etnik Aspek-aspek budaya Sumber belajar yang saya pakai adalah Buku Paket IPS Internet dan Lingkungan Lalu pendidikan pembelajaran Yang saya pakai adalah PPT Interaktif Pembahasan yang pertama yaitu mengenai Model Pembelajaran Group Investigation Model Pembelajaran Group Investigation ini Merupakan model yang sering dianggap Sebagai model yang paling kompleks Dan sulit untuk diterapkan dalam pembelajaran Model ini melibatkan siswa sejak perencanaan Baik menentukan topik Maupun menentukan cara Untuk mempelajarinya melalui investigasi Model ini Mengharuskan siswa untuk berkomunikasi dengan baik Ataupun berketerampilan baik dalam berkelompok Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai Materi pembelajaran Tentang keanekaragaman etnik Dan aspek-aspek budaya Masyarakat Indonesia Yaitu masyarakat yang majemuk Sehingga memiliki suku bangsa Dan budaya yang beragam Suku bangsa sering juga disebut Sebagai etnik Menurut Kucara Ningrat Suku bangsa merupakan Sekelompok manusia yang memiliki Kesatuan budaya dan terikat oleh Kesadaran budaya tersebut Sehingga menjadi sebuah identitas Lalu ada faktor keanekaragaman etnik dan budaya Dalam sejarah menyebutkan Bahwa nenek moyang kita Berasal dari wilayah Cina bagian selatan Sebelum mereka tiba di Indonesia Antara Mereka berhenti di berbagai wilayah Dan bermukim di wilayah-wilayah tersebut Selama bermukim Mereka beradaptasi dengan lingkungannya Mereka mengembangkan pengetahuan Keterampilan Dan pengalaman Sebelum melanjutkan perjalanan Kembali ke Nusantara Dengan perbedaan pengetahuan Dan keterampilan tersebut Telah menimbulkan Munculnya suku dan budaya Yang beragam di Indonesia Selain itu Keanekaragaman etnik dan budaya Di Indonesia Terjadi karena adanya perbedaan Antar kondisi geografis Menurut penelitian Badan Pusat Statistik Pada tahun 2010 Menyebutkan bahwa Indonesia memiliki 1.128 suku bangsa Lalu selanjutnya ada macam-macam Menekaragaman etnik dan budaya di Indonesia Yang pertama Ada bahasa daerah Bahasa merupakan alat komunikasi yang utama Setiap daerah atau suku memiliki bahasa daerahnya masing-masing Lalu yang kedua Ada upacara adat Upacara adat Merupakan kebiasaan yang berkaitan dengan Hal-hal magis, religius Dari kehidupan penduduk asli Yang berkaitan dengan Kebudayaan, norma Dan aturan-aturan yang saling berkaitan Sehingga menjadi sebuah sistem Atau aturan tradisional Lalu ada lagu daerah Lagu daerah memiliki pesan moral Dan petunjuk mulia Yang didasari atas tradisi-tradisi yang berlaku di suatu daerah Lalu ada tarian daerah Tarian daerah biasanya menceritakan sejarah Atau kebiasaan yang berkembang di masyarakat suatu daerah Lalu ada pakaian adat Pakaian adat biasanya digunakan dalam acara-acara istimewa Atau perayaan tertentu Dengan berbagai jenis corak Masing-masing pakaian adat Memiliki ceri khas Dan keistimewaan Di setiap daerahnya masing-masing Lalu ada rumah adat Rumah adat tidak hanya indah Dan unik Dari segi visualnya saja Tetapi memiliki arti Baik dari simbol tertentu Dan makna dalam pembuatan rumah adat tersebut Sesuai dengan kebiasaan Dan adat dari setiap daerah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah model pembelajaran group investigation Yang pertama yaitu seleksi topik Para siswa memilih subtopik apa Yang biasanya telah digambarkan oleh guru Selanjutnya Siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok Dengan jumlah anggota 2-6 orang Komposisi kelompok heterogen Baik dalam jenis kelamin Etnik Ataupun yang lainnya Yang kedua yaitu merencanakan kerjasama Yang kedua yaitu merencanakan kerjasama Dalam tahap ini Para peserta didik dan guru Merencanakan berbagai prosedur belajar khusus Yang ketiga ada implementasi Para siswa melaksanakan rencana yang telah dirancang pada tahap kedua Pembelajaran ini harus melibatkan aktivitas dan keterampilan siswa Untuk menggunakan berbagai sumber Baik yang ada di dalam sekolah maupun di luar sekolah Guru terus melihat perkembangan siswa Dan menolong jika siswa membutuhkan Lalu yang keempat ada analisis dan sintesis Para siswa menganalisis dan menyintesis berbagai informasi yang telah didapatkan Dan merencanakan agar dapat diringkas dalam suatu bentuk penyajian yang menarik di depan kelas Lalu yang kelima adalah penyajian hasil akhir Para peserta didik dengan kelompoknya masing-masing Menyajikan suatu presentasi yang menarik dari berbagai topik yang telah dipelajarinya Presentasi kelompok ini dikoordinir oleh guru Lalu yang keenam ada evaluasi Guru dan siswa melakukan evaluasi terhadap kontribusi tiap kelompok Terhadap pekerjaan kelas sebagai suatu keseluruhan Evaluasi dapat mencakup siswa sebagai individu atau kelompok atau keduanya Dan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai evaluasi Evaluasi yang akan saya berikan yaitu melalui kuis Kuis dilakukan dengan cara guru memberikan beberapa soal Lalu peserta didik menuliskan jawabannya di selembar kertas Dan format penilaian yang saya gunakan yaitu Penilaian sikap Penilaian keterampilan Dan penilaian pengetahuan Nah itu dia yang dapat saya sampaikan Mohon maaf bila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!